Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, Mimin mau ceritain film yang berjudul Shaolin Temple. Film ini dirilis pada tahun 1982, yang digarap oleh sutradara Chang Xin Yan, dan dibintangi oleh seniman belediri Jet Li, Ding Lan, Yu Hai, Hu Chang Xian, Yu Huang Lian, dan Wong Ju. Film ini mengisahkan tentang bagaimana para bisik Shaolin menerima seorang pendatang yang bernama Cheng Yuan, yang selalu saja membuat onar, sampai pada suatu ketika, Yuan memancing kemarahan General Wang, dan mengancam keselamatan seluruh penghuni kuil Shaolin. Penasaran kan gimana keseruan kisahnya? Langsung aja yuk kita tonton alur cerita filmnya sama-sama ya! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Cheng Yuan, yang hendak disahkan menjadi seorang biksu, di mana ada 10 peraturan yang mengikatnya, yang menjadi pantangan keras di kalangan biksu. Namun, ketika sang guru besar melantik dan menyebutkan pantangan yang pertama, pandangan Yuan menjadi tajam seperti penuh dendam dan amarah. Flashback ke beberapa bulan sebelumnya, diperlihatkan sebuah desa yang bernama Tung Tung, yang tengah dijajah oleh seorang jenderal yang bernama Wang Xing Chung. Padahal sebenarnya, sang kaisar tidak meminta jenderal Wang untuk menjajah, melainkan untuk mengambil upeti dari para penduduk. Namun, jenderal Wang yang haus akan kekuasaan justru mengkhianati kaisarnya sendiri dan ia mendirikan kerajaannya sendiri di desa ini. Di antara banyak penduduk yang tengah ditahan, terdapat ayahnya Yuan, yang merupakan ahli dalam ilmu bila diri. Ia tidak tega, lihat orang-orang diperlakukan dengan keji, sehingga membuatnya geram dan berontak. Dan kemudian, ia pun melawan salah satu pasukan dari jenderal Wang. Perkelahian antara si botak dan ayah Yuan berlangsung dengan seru. Si botak berhasil dengan mudah dibuat kewalahan oleh si kaki besi. Kemudian, sang jenderal yang menyaksikan ada keributan, segera menghampiri dan ikut menyerang ayahnya Yuan. Dengan keadaan tangan dan kaki yang terborgol, membuat ayahnya Yuan berhasil dipojokkan oleh jenderal Wang. Yuan yang belum batang ilmu kungfunya, hanya bisa menyerang dengan membabi buta. Namun, kekuatan Yuan tidak sepadan dengan kekuatan sang jenderal, dan ia pun berhasil melukai Yuan. Hingga sang ayah pun mengorbankan dirinya, dengan tidak memberikan perlawanan agar Yuan bisa pergi dari sana. Sang ayah pun akhirnya tewas di tempat. Dalam pelariannya, Yuan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, dengan luka yang amat berat. Sampai pada suatu ketika, ia menemukan sebuah kuil yang tak lain adalah Kuil Shaolin. Dengan keadaan terseyok-seyok, Yuan pun mendatangi Kuil Shaolin. Dan pada saat itu, para biksu yang sedang berlatih kungfu, segera bergegas menolongnya. Yuan pun dibawa menghadap biksu ketua. Di sana, seorang biksu yang bernama Biksu Tong, meminta izin agar membiarkannya untuk tinggal di Kuil Shaolin, sampai ia benar-benar sembuh. Akan tetapi, Biksu Gendut langsung menolaknya, dengan alasan karena keamanan, dan ia menganggap Yuan sebagai orang asing. Namun, dengan bujukan dari Biksu Tong dan murid-murid yang lain, akhirnya sang biksu ketua, mengizinkan Yuan untuk tinggal dan dirawat, hingga pulih kembali. Biksu Gendut pun memperingatkan lagi, bahwa anak ini akan membawa malapetaka kepada Kuil Shaolin. Terlihat, Guru Tong dengan penuh hati-hati dan telaten, merawat luka-luka Yuan. Datanglah murid-murid Shaolin, membawakan bubur katak dan dua butir telur, agar Yuan dapat segera pulih. Yuan yang merasa kesakitan sekaligus penuh haru, hanya bisa meneteskan air matanya. Ia merasa sangat bersyukur, bisa bertemu dengan orang-orang baik di Kuil Shaolin. Waktu pun terus berlalu. Diperlihatkan, suasana desa sekitar Kuil Shaolin, yang sangat asri, subur, dan tentram. Ada seorang gadis penggembala domba, yang sedang menyanyi-nyanyi, ia bernama Nonapak. Setelah beberapa waktu berlalu, Yuan telah pulih dari lukanya. Ia pun mulai terbiasa dengan kehidupan di Kuil Shaolin, dan mulai beradaptasi, di mana hal itu dibuktikan, ketika Yuan ikut andil dalam kegiatan murid-murid Shaolin, seperti mengangkut air di sebuah sungai, dengan perjalanan yang jauh dan cukup terjal. Dari kejauhan, ternyata Nonapak memperhatikan Yuan. Nonapak dengan sengaja, mengerjai Yuan dengan anjingnya, supaya Yuan yang ketakutan lari, mengejar murid-murid Shaolin yang lain. Nonapak pun tertawa, melihat tingkah kelucuan dari Yuan. Sesampainya di Kuil, air yang dibawa Yuan, hanya sisa sedikit, dan sang guru gendut pun, melihat sangat menyempelekan Yuan. Setelah selesai mengangkut air, ia mendengar suara keributan di balik tembok. Yuan yang penasaran, kemudian mencoba mencari tahu, ada apa di balik dinding itu. Ternyata, itu adalah suara murid-murid Shaolin, yang sedang berlatih kungfu, dengan senjata dan jurus mereka masing-masing. Melihat hal itu, membuat Yuan sangat antusias. Namun, karena ia bukanlah bagian dari murid Shaolin, Yuan pun hanya bisa memandanginya, dari kejauhan saja. Terlalu asyik penonton, Yuan tidak menyadari, kalau anjing Nonapak masih mengejarnya. Yuan pun terpaksa, untuk berlari dari kejaran anjing, untuk menghindari terkena gigitannya. Merasa kesal dengan anjing tersebut, Yuan pun mencoba memasang jebakan, menggunakan umpan sebutir telur, dan usahanya tersebut pun berhasil. Sang anjing berhasil masuk ke dalam perangkat Yuan. Namun, di sela-sela itu, biksu gendut datang, dan itu membuat Yuan sangat panik, dan langsung membekap si anjing dengan selimutnya, dan ia langsung berpura-pura tidur. Usai biksu gendut itu pergi, Yuan segera membuka gulungan selimutnya. Awalnya, Yuan mengira bahwa si anjing tertidur. Namun, ternyata, si anjing sudah tidak bernyawa, karena ia kehabisan nafas. Yuan yang tidak sengaja melakukan hal itu, merasa sangat bersalah. Ia segera membawa jasad anjing itu, untuk dikuburkan di area pemakaman, leluhur biksu Shaolin. Namun, ternyata, di sana, ia bertemu dengan penjaga, yang melarangnya untuk masuk. Kemudian, ia pun pergi, untuk mencari tempat yang aman. Yuan pun menguburkannya, di dekat air terjun, di pinggir sungai. Namun, setelah beberapa saat, Yuan berpikir, daripada dikubur dan membusuk, lebih baik, ia mengambil kembali anjing itu, dan kemudian, ia pun membakarnya. Ketika sedang menikmati hidangan anjing bakarnya, tiba-tiba, biksu Tong datang menghampirinya. Bukannya marah, ia malah menyampaikan, bahwa daging bakar, baik untuk pemulihan kesehatannya. Meskipun Yuan tahu, daging itu merupakan pantangan biksu, Yuan tetap menawari biksu Tong. Namun, tidak disangka, ternyata, biksu Tong bersedia untuk mencobanya. Saat akan melahapnya, tiba-tiba, dari belakang, semua murid Shaolin, yang dari tadi mengintip, menunjukkan keberadaannya. Karena, mereka juga, ingin ikut menikmati, daging bakar tersebut. Dengan dalih, bahwa Buddha selalu bersama, dengan orang-orang yang taat, biksu Tong pun memperbolehkan, semua muridnya, untuk menikmati, daging bakar itu. Akhirnya, murid Shaolin pun, parti daging di sana. Tak lama kemudian, muncullah, biksu gendut yang sangat giler, dan membuat parti itu, bubar barisan. Dalam pelariannya, Yuan tidak sengaja, berpapasan dengan Nonapak, yang sedang mencari anjingnya. Dengan gentleman, Yuan pun mengakui kesalahannya, dan mengatakan kepada Nonapak, bahwa ia telah membunuh anjingnya. Setelah mendengar hal itu, Nonapak pun langsung menyerang Yuan, sejadi-jadinya. Lalu, datanglah Biksu Tong, dan di sana diketahui, bahwa Nonapak adalah putri dari Biksu Tong. Biksu Tong pun mengakui, bahwa ia ikut memakan daging anjingnya, namun tetap saja hal itu, tidak menghilangkan kesal Nonapak, terhadap Yuan. Kemudian, untuk melampiaskan kekesalannya itu, ia melemparkan telur kepada Yuan. Kemudian, Guru Tong pun bercerita, dahulu, Jenderal Wang menjajah desanya, dan membunuh istrinya. Lalu, demi keselamatannya, ia bersembunyi, dan mengabdikan diri di kuil Shaolin. Setelah mendengar cerita sang guru, semakin membuat Yuan mantap, untuk menjadi murid Shaolin. Pesokan harinya, diperlihatkan, Yuan yang sudah menggunduli rambutnya, dan ia sedang dalam upacara penerimaan murid Shaolin. Lalu, ia digigit oleh seekor nyamuk, dan Yuan pun membunuhnya. Terlihat, guru gendut yang tidak senang melihatnya, karena belum apa-apa, Yuan sudah menunjukkan sikap bengisnya. Namun, biksu ketua tetap mengampuninya, karena bagaimanapun, Yuan telah bersedia untuk bergabung, dan ia masih menyesuaikan diri. Singkat cerita, waktu sudah berjalan 3 bulan, Yuan mulai tidak sabaran, karena, meski sudah berjalan cukup lama, ia masih belum diajarkan ke jurus-jurus selanjutnya. Di sana, guru Tong menjelaskan, bahwa ilmu dasar kungfu sangatlah penting. Bahkan, murid-murid lain, menghabiskan waktu bertahun-tahun, untuk lanjut ke tingkat berikutnya. Dan akhirnya, dengan ketukunan, dan juga kerja keras, Yuan pun berhasil lanjut ke tahap selanjutnya. Kini, ilmu kungfunya sudah bertambah kuat, namun, dikarenakan dendam dalam hatinya yang begitu kuat, kepada General Wang, membuat Yuan tidak bisa mengontrol kekuatannya. Sampai-sampai, ia hampir membunuh temannya sendiri. Beruntungnya, biksu gendut segera menghentikan aksinya. Setelah itu, biksu gendut pun menghukum Yuan, untuk tidak berlatih kungfu, dan hanya memasak di dapur selama 3 hari. Teman-temannya sudah mencoba, untuk menasehati Yuan. Namun, Yuan yang emosinya sangat labil dan penuh dendam, malahan memutuskan untuk berhenti menjadi biksu. Dengan berat hati, Yuan pun pergi dari Gwil Shaolin, yang telah menyelamatkan nyawanya. Dari atas tebing, ia menatap nonapak dalam-dalam. Soalnya memberikan kata-kata perpisahan, dan akhirnya Yuan pun pergi. Lalu, tiba-tiba saja, pasukan General Wang, yang kebetulan sedang melintas, berniat untuk menculik nonapak. Dikarenakan nonapak berontak, maka terjadilah aksi pertempuran. Nonapak merupakan ahli bela diri yang cukup tangguh. Di sana, nonapak berhasil membuat prajurit General Wang terpojok. Sementara itu, Yuan yang telah sampai, di perbatasan desa di tepi sungai, bertemu dengan seseorang. Dan ia membantunya mengangkat perahu, ketika sejumlah prajurit yang berpatroli lewat. Orang itu bertama Li Suming. Setelah berterima kasih, Li pun pergi meninggalkan Yuan. Adegan pun berpindah, di kediaman General Wang, yang sedang minum-minum, bersama dengan kawannya. Kemudian, anak buahnya, yang sudah berhasil menangkap seorang gadis, segera memberitahu kabar tersebut. Lantas, hal itu membuat General Wang langsung menghampiri nonapak. Tepat di waktu yang bersamaan, Yuan juga tiba di tempat tersebut. Ia telah mengobrak-abri kediaman General Wang. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Yuan sudah menghajar beberapa prajurit di depan. Dan kini, ia melawan prajurit pentolan General Wang. Sementara itu, General Wang yang sedang membuk berat, melihat keliaran dari nonapak semakin tertantang. Tak tinggal diam, nonapak pun berontak sejadi-jadinya. Yuan pun datang ke kamar General Wang, dan menghajarnya dengan begitu ganas. Kemudian, betapa terkejutnya Yuan, yang melihat nonapak yang sudah diikat di sana. Ketika hendak menyelamatkan nonapak, Yuan kembali diserang oleh General Wang. General Wang menyerang menggunakan jurus pedang mabuk. Yuan pun lantas menyerang balik dengan jurus tongkat mabuk. Pertarungan tersebut terjadi dengan sangat seru. General Wang yang mabuk berat, dihajar habis-habisan oleh Yuan, hingga ia terpojok. Dan akhirnya, General Wang pun tercebur di kolam halaman rumahnya. Kemudian, Yuan meminta nonapak untuk segera pergi. Sementara, ia akan membalaskan dendamnya terlebih dahulu. Namun, setelah tercebur, General Wang malah tersadar dari mabuknya. Alhasil, Yuan pun dihajar habis-habisan, sampai ia terlupa. Terlihat Yuan yang sangat kewalahan. Beruntungnya, nonapak juga ikut membantu. Namun, pada akhirnya, mereka berdua pun harus kabur. Tak tinggal diam, semua prajurit General Wang ikut mengajar Yuan dan juga nonapak. Saat dalam perjalanan dan hampir terkejar, para prajurit bertemu dengan Li. Dan itu mengalihkan perhatian para prajurit General Wang. Di sebuah air terjun setelah kejadian semalam, nonapak pun mengobati luka-luka Yuan. Dan di sana terlihat nonapak yang sudah tidak marah kepada Yuan. Dan malahan ia berterima kasih karena Yuan telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian nonapak memberi nasehat agar Yuan kembali ke kuil Shaolin. Yuan pun mengikuti perintah dari nonapak. Dan ia pun langsung disambut dengan hangat oleh teman-temannya. Guru Tong pun datang ke sana. Lantas, Yuan segera berlutut dan memohon ampun dari sang guru. Sang guru pun memaklumi Yuan yang masih labil, karena ia masih baru. Dan guru Tong pun meminta semua kakak-kakaknya untuk mengajari juru Shaolin kepada Yuan. Hari demi hari berlalu, dan musim silih berganti. Setiap hari, Yuan terus berlatih dan berlatih. Dengan sangat gigih dan kerja kerasnya, akhirnya ia pun berhasil menguasai semua juru Shaolin dengan begitu mahir. Pada suatu hari, saat Yuan sedang berlatih, ia melihat Li yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan General Wang. Lantas, tanpa pikir panjang, Yuan pun segera membantu Li dengan melemparkan batu dari atas tebing. Yuan pun bertemu dengan Li dan memanggilnya sang penyelamat. Kemudian, Yuan pun memandu Li ke jalan tikus agar ia tidak mudah dikejar oleh pasukan General Wang. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut, hingga membawa Yuan dan Li terpaksa bersembunyi di area pemakaman keramat leluhur Biksu Shaolin. Pasukan General Wang pun terus mengikutinya hingga ke sana. Para murid Shaolin dan guru Tong yang mencari kayu bakar berhasil menghadang pasukan General Wang untuk memasuki area keramat itu. Namun, Biksu Ketua dan Biksu Gendut segera menghampiri dan menghentikan mereka. General Wang yang so berkuasa tetap memaksa ingin masuk ke dalam untuk mencari buronan Raja Cheng ujarnya. Biksu Ketua pun menizinkannya asalkan mereka turun dari kudanya untuk memasuki area pemakaman. Biksu Tong yang mengetahui Yuan dalam bahaya kompak dengan anak muridnya untuk berusaha mengelabui pasukan General Wang. Akhirnya, Yuan pun berhasil mengancam salah satu prajurit General Wang dan menggunduli rambutnya. Kemudian, ia memerintahkannya untuk lari ke atas bukit dengan mengenakan pakaiannya. Alhasil, pasukan General Wang segera mengejar anggotanya sendiri. Beberapa saat kemudian, terlihat Nonapak yang berjalan sendirian secara diam-diam. Ia berjalan dengan hati-hati sambil melihat keadaan sekitar. Ternyata, ia pergi ke gua tempat di mana Yuan dan Li bersembunyi. Di sana, Yuan akhirnya mengetahui bahwa orang yang ada di sampingnya adalah Li Xinming yang merupakan seorang kaisar. Nonapak membawakan makanan untuk Li dan Yuan yang belum makan sama sekali selama dua hari. Meskipun kini ia sudah menjadi seorang biksu, namun dalam keadaan terdesak, ia pun berdalih bahwa hal itu masih bisa diperbolehkan. Namun, kaisar Li meminta bantuannya sekali lagi untuk mengantarkannya lewat jalan pintas ke tepi sungai agar ia bisa segera kembali ke kerajaannya. Dan akhirnya, menyamarlah mereka bertiga sebagai iring-iringan pengantin. Saat dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan prajurit General Wang yang sedang berpatroli. Di sana, prajurit General Wang membawa sketsa wajah Li dan juga Yuan dan mengakurkannya dengan wajah mereka. Dan mereka pun dicurigai. Namun, Li memuluskan rencananya itu dengan menyogol ketua pasukan. Dengan dali, para pengantin harus segera kembali ke kamarnya. Mereka bertiga pun melanjutkan lagi perjalanannya. Saat di tepi sungai, Yuan dibantu nalapak untuk melepaskan rambut palsunya. Di sana, Yuan sempat terpesona dengan kecantikan nonapak. Di sana juga, terlihat Kaisar Li sedang menyiapkan perahunya untuk pergi. Dan tiba-tiba saja, pesukan General Wang itu kembali. Lalu, menghujani mereka dengan banyak anak panah. Dan panah itu berhasil mengenai kaki Kaisar Li. Kemudian, Yuan meminta kepada nonapak untuk membawa Kaisar Li pergi menyeberangi sungai. Sementara ia akan berusaha menghadapi pasukan General Wang sendirian. Beberapa saat kemudian, datanglah para murid Shaolin dan juga Biksu Tong untuk membantu Yuan. Pertarungan terjadi dengan begitu seru. Banyak juru Shaolin yang mereka gunakan di sana. Di sana, semua Biksu bertarung untuk menyelamatkan Kuih Shaolin dan juga para Biksu lainnya. Seperti Kung yang mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus mabuk. Hingga tim Shaolin akhirnya berhasil mengungguli pertarungan tersebut dan mengalahkan semua prajurit Jendrawang. Setelah melakukan pertarungan tadi, para Biksu kemudian meminta maaf kepada Buddha. Yuan yang terus-menerus membuat keonaran lagi-lagi hanya bisa memohon maaf kepada Guru Tong. Namun di sana, Guru Tong yang biasanya penuh kasih, ini tidak sama sekali memberikan Yuan kesempatan dan memintanya untuk tidak pernah kembali lagi ke Kuih Shaolin. Semua Biksu pun berlalu meninggalkan Yuan sendirian. Terlihat, satu orang dari anggota pasukan Jendrawang ada yang selamat. Yuan yang tidak terima dikeluarkan dari Kuih Shaolin terus mencoba untuk berbicara dengan Guru Tong dan mengejarnya. Sang Guru lalu meminta kepada para muridnya untuk menghadang Yuan. Terjadilah pertarungan saudara di sana. Yuan dengan penuh amarah berhasil mengimbangi semua serangan dari teman-temannya. Lalu, Guru Tong meminta murid-muridnya untuk mengikat Yuan agar ia tidak bertindak ke gabah lagi. Terlihat Jendrawang yang telah mendatangi Kuih Shaolin sedang mencari keberadaan Yuan namun ia tidak berhasil menemukannya. Di sana, Jendrawang memberikan waktu tiga hari dan ia akan menghancurkan Kuih Shaolin jika mereka tidak menyerahkan Yuan. Biksu gendut yang sejak awal tidak menyukai Yuan berkata bahwa hal ini pasti terjadi. Lalu, Sang Biksu Ketua pun menunggurnya bahwa bagaimanapun Yuan adalah muridnya dan mereka harus sama-sama melindunginya. Satu orang tadi yang berhasil selamat kembali ke kediaman Jendrawang dan ia melaporkan bahwa semua pasukannya telah dihabisi oleh Yuan dan juga teman-temannya. Tentu saja, hal itu membuat Jendrawang menjadi naik hitam dan langsung menyerbu Kuil Shaolin tanpa menunggu waktu tiga hari lagi untuk memulai peperangan. Di sana, Guru Tong memiliki firasat bahwa kini Kuil Shaolin sedang dalam keadaan darurat. Yuan yang merasa bahwa ini semua adalah salahnya ingin memikul tanggung jawabnya sendirian. Namun, di sana, Biksu Tong malahan menyuruh Yuan untuk pergi dan membawa Nonapak bersamanya untuk bergabung dengan pasukan Kaisar Li. Akhirnya, Nonapak dan Yuan pun ditinggalkan oleh para Biksu. Di waktu yang sama, pasukan Jendrawang hampir tiba di Kuil Shaolin. Biksu Ketua tiada hentinya memohon pertolongan dan perlindungan kepada Sang Buddha. Lalu, datanglah Biksu Gendut dengan tergesa-gesa memberitahukan bahwa Jendrawang telah tiba di gerbang dan akan segera masuk. Namun, Biksu Ketua berusaha untuk tetap tenang dan mencoba untuk menenangkan Biksu Gendut. Sementara di luar, pasukan Jendrawang telah mendobrak masuk ke gerbang utama Kuil Shaolin. Melihat pasukan Jendrawang yang mendobrak pintunya, Sang Biksu Ketua bertanya, mengapa Jendrawang sangat ingin menyerang Kuil Shaolin? Seorang sekretaris Jendrawang membacakan sebuah titah palsu yang berisikan menuduh Shaolin bekerjasama dengan pemberontak Li Xinmin. Biksu Ketua kemudian menawarkan negosiasi untuk menghabisinya saja, tetapi tidak melibatkan siapapun di Kuil Shaolin. Karena itu merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ketua. Di sana mulailah Sang Ketua yang akan dikremasi secara hidup-hidup. Jendrawang yang licik ternyata tidak merapati janjinya. Karena tak lama kemudian ia tetap menginginkan keberadaan Yuan dan mengancam akan membunuh semua Biksu lainnya. Lalu datanglah Biksu Tong dan murid-muridnya yang langsung memberontak kepada pasukan Jendrawang yang sudah membunuh para Biksu. Pertarungan sengit pun dimulai. Di sana semua Biksu bertarung untuk menyelamatkan Kuil Shaolin dan juga para Biksu lainnya. Sementara itu Biksu lain sedang berusaha mengalahkan anak buah Jendrawang. Pertarungan mereka terjadi dengan sangat seru. Terlihat bahwa mereka adalah lawan yang cukup seimbang. Pertarungan terjadi dengan begitu seru. Banyak juru Shaolin yang mereka gunakan di sana. Meskipun para Biksu Shaolin lebih unggul dalam jurus ilmu kungfu namun mereka dapat dikalahkan oleh pasukan Jendrawang yang memadai dari segi persenjataan. Jendrawang sudah mulai kanan kembali ke kediamannya. Yuan dan para Biksu Shaolin yang berhasil selamat menunggangi kuda mengejar para prajurit Jendrawang yang terpojok. Karena kini kediaman mereka pun sudah disabotase oleh Kaisar Li. Ada pilihan lain, Jendrawang pun mundur menghadapi para Biksu Shaolin dan pertarungan pun kembali terjadi di sana. Dan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Yuan untuk membalaskan dendam yang selama ini tertanam di benaknya. Pertarungan antara Yuan dan Jendrawang terjadi cukup imbang karena kini mereka berdua sudah sama-sama kuat. Sementara itu Biksu lain sedang berusaha mengalahkan anak buah Jendrawang. Pertarungan mereka terjadi dengan sangat seru. Terlihat bahwa mereka adalah lawan yang cukup seimbang. Setelah itu terlihat bahwa Nonapak juga ikut membantu untuk mengalahkan prajurit Jendrawang tersebut. Kembali lagi ke pertarungan Yuan dan Jendrawang dan kini mereka berdua bertarung menggunakan pedang. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya Yuan pun berhasil mengalahkan Jendrawang dan ia pun berhasil menuntaskan misi balas dendamnya. Lalu kita diperlihatkan kepada gambaran awal ketika Yuan akan dilantik menjadi seorang biksu. Saat itu Yuan pun teringat akan pertemuan terakhirnya dengan Nonapak yang memberinya Liontin Giok sebagai tanda perpisahan mereka. Setelah benih-benih Sinta baru saja tumbuh diantaranya. Yuan yang telah bertekad kuat untuk menjadi biksu Shaolin bersedia untuk mengikuti semua persyaratan. Lalu datanglah Kaiser Li yang meminta untuk menghapuskan sumpah untuk tidak minum-minum. Dan karena hal itu, larangan untuk biksu tidak minum-minum pun dihapuskan selama-lamanya. Karena biksu Shaolin telah ikut peran membantu mengalahkan jendera Wang, Kai Charlie pun memberikan mereka banyak hadiah. Di antaranya berupa jubah sutra, uang, dan juga sebidang tanah untuk dikelola Shaolin. Legenda itu pun diabadikan dalam bentuk prosesi dengan tertanda dari Kai Charlie Shin Min. Akhirnya, seni bela diri Shaolin pun berkembang pesat dan tersebar luas kemana-mana. Dan film pun selesai. Gimana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see